Jamah, oh jamah, Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim, kembali lagi di Islami Tunda Jamah Islami Tunda yang di Ramatya Allah yang baru bergabung Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa Temanya adalah keajaiban, keajaiban Allah saat musibah Nah, di segmen sebelumnya kita sudah membahas tiga tadi keajaiban ya Masya Allah yang luar biasa, yang pertama adalah keajaiban berupa dapat istiqomah saat terjadi bencana Yang kedua adalah keajaiban dan keselamatan kepada anak dan para wanita Dan yang ketiga adalah keajaiban saat mengucapkan dua kalimat syahadah saat bencana Nah, ini Masya Allah luar biasa Dan sebelum kita lanjut yang keempat, saya akan mengajak Jamah kembali untuk melihat sebuah video tayangan Soalnya ada artikel, maaf ya Ini ada ayah genggam erat tangan putrinya yang wafat akibat gempa Nah, ini di lipat dari detik.com ini ya Ini ada ayah yang pilu genggam tangan putrinya yang tewas di gempa Turki Jadi ini pemandangan pilu ini terlihat seorang ayah mengenggam erat tangan putrinya yang menjadi korban gempa di Turki Nah, ini pasti innalillahi wa innaliroji'un sebelumnya ya Kita sedih banget ya namanya orang yang kita sayang Belahan jiwa kita, terus harus meninggalkan kita terlebih dahulu Padahal umurnya masih muda, masih kecil Buat seorang ayah ini katanya mendapatkan keajaiban yang keempat Yaitu adalah diberikannya kesabaran dan keikhlasan yang besar saat ditinggal oleh orang yang tersayang Nah, ketika menghadapi posisi tersebut, ini mohon maaf, mohon maaf ya sebelumnya ya Ini pastinya nggak mudah Nah, terus bagaimana nih Ustaz Syam nih? Caranya ya, caranya Atau Ustaz Maulana deh nih yang lebih paham secara orang tua ya Masya Allah, lebih banyak Ya, lebih banyak pengalaman asam garamnya nih Bagaimana mengikhlaskan walaupun itu sangat berat Ustaz Maulana Mohon izin Ijin Nabi dan Mas Padli dan Sasam yang luar biasa Hari ini saya pribadi juga turut berduka kepada saudara-saudara saya, keluarga kami Yang ada di Makassar yang kemarin mengalami musibah air laut yang naik pasang Sampai berada di jalanan Saya tahu ini kejadian baru sekali Iya, sampai rumahnya Umi Nyusat katanya banjir juga ya? Banjir juga Yang selama ini nggak pernah banjir? Nggak pernah banjir Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Keajaiban yang keempat Ketika Allah melihat Allah berikan kesabaran dan keikhlasan Ketika ada orang yang dicintainya berpulang ke Rahmatullah akibat musibah Ketahuilah Tidak semudah yang kita kira Cuma orang-orang yang beriman Orang-orang yang sabarlah Yang bisa mengembalikan Beritahu kan berita gembira Kepada mereka orang-orang yang sabar Yang mana itu? Yang mengembalikan segalanya kepada Allah Lewat kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Ketika terjadinya musibah Sehingga maaf Tetap Allah berikan kekuatan yang luar biasa Begitu pula anak-anak Masya Allah Ketahuilah Ini kalau bukan karena Allah yang berikan Tidak mungkin Bagaimana letak kesabaran seseorang Yang ditimpa musibah dengan kehilangan orang yang dicintainya Itu luar biasa Ada dua itu tadi Kesabaran dan keikhlasan Untuk apa? Untuk yang pertama Menaikkan derajat Sekali lagi Menaikkan derajat Bagi orang yang ditimpa musibah Dengan beberapa kemuliaan Atas apa yang menimpa padanya Mohon maaf Ketika ada yang meninggalkan Ada tiga Satu Yang meninggal itu Diberikan derajat sahid Sahid Tidak mudah Ada orang yang dalam artian Diberikan kemuliaan karena mati sahid Kemudian Bagi orang yang kehilangan Maka diangkat derajat Lewat kesabarannya Kemudian yang ketiga Mohon maaf Buat kita yang sekelilingnya Ini Tingkat kepedulian kita Dilihat sebenarnya Tadi Ustaz menjelaskan bahwa Orang yang kena musibah ini Meninggalnya sahid Sahid Jadi buat jamaah yang mungkin Lagi merasa sedih Mungkin agak sedikit terobat Bisa ditekankan sedikit lagi Ustaz Untuk jamaah yang meninggal karena musibah ini Karena Ada tujuh yang tergolong mati sahid Yang pertama adalah mati sakit Saya rasa luar biasa Mendampingi orang Melayani orang Menuntun orang Itu luar biasa Mohon maaf ya Ada tiga manusia yang diberi makanan oleh Allah Tahu gak siapa yang diberi makanan oleh Allah Yang pertama orang sakit Makanya jangan paksa orang sakitmu untuk makan 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 Karena memang Allah kasih makan Yang kedua Yang dikasih makan oleh Allah adalah Orang Orang yang berpuasa Yang ketiga Yang ketiga Mau gak yang ketiga Enggak mau saya Lu pasti orang gila kan Iya saya udah tau itu Lu pasti nawar saya yang gak enak itu pasti Saya udah tau ya Makasih banyak Ustaz Muhammad Penjelasannya ini Masya Allah Jamaah Islam itu Dan rahmatya Allah Bicara masalah tentang keajaiban ini Masih berlanjut nih Ada keajaiban yang kelima Yang diberikan oleh Allah SWT Saat terjadi musibah Apa itu? Ini katanya adalah hikmah Di balik kejadian tersebut Atau musibah tersebut Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Ustaz Syam ya Tentang Apa kisah di jaman Nabi Atau mungkin para sahabat Tentang terjadinya gempa Dan juga bagaimana cara mengatasinya Nih mohon izin Fadol Ustaz Syam Baik Allah SWT Sebutkan Nabi Musa itu banyak sekali Dalam Al-Quran Di antara salah satu kisahnya Ketika Nabi Musa AS Membawa 70 orang Daripada kaumnya Lalu 70 orang ini Sebelum daripadanya Terjadi daripada gempa Maka Nabi Musa AS Berdoa kepada Allah SWT Bahwa ya Allah Kalau engkau berkehendak Bahkan engkau bisa Membinasakan kami Sebelum kami lahir Subhanallah Bahkan sebelum ada kami Kamu pun bisa Membinasakan daripada Dunia ini Namun Nabi Musa AS Berkata Inhiya illa fitnatuk Padahal ini adalah Hanya daripada fitnahmu Subhanallah Maka Muhammad Rashid Ridho Menjelaskan daripada ayat ini Al-Araf ayat 155 Bahwasanya Ternyata Gempa bumi Biasa juga disebut Sebagai fitnah Apa fitnah itu Ternyata seakar kata Dengan kata Pembersihan Ataupun penyucian Seakar kata Dengan orang yang Membersihkan logam mulia Ya Emas itu ketika dibakar Prosesnya disebut Maftun Dalam bahasa Arab Seakar kata dengan fitnah Yaitu penyucian Emas tidak akan bisa Menjadi seindah itu Kalau enggak ditempa Kalau enggak dibakar Terlebih dahulu Maka subhanallah Gempa bumi Yang pertama adalah Hikmahnya Untuk menyucikan manusia Atau adanya Pensucian jiwa Daripada manusia-manusia Yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ternyata Hikmahnya Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Dalam sebuah riayat Siapa yang dikehendaki Kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yusip minhu Maka Allah Akan menimpahkan Musibah kepadanya Maka tentu saja Hikmah yang kedua Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Terjadinya gempa bumi Yang mana di zaman Nabi juga banyak Terjadi gempa bumi Di zaman para Khulafa'ur rasyilin Juga terjadi gempa bumi Ternyata Daripadanya Allah subhanahu wa ta'ala Menhendaki kebaikan Dan kebaikan itu Biasanya Hanya bisa dilihat Bagi orang-orang Yang menerima hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Ternyata Subhanallah Ada satu ayat Yang luar biasa Menjelaskan kepada kita Badan aku Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Menimpahkan musibah Dengan kelaliman Dan penduduknya Masih berbuat baik Artinya Ternyata Hikmahnya Bukan hanya Memperbaiki hubungan Kepada Allah Tapi juga adanya Mu'amalah sesama manusia Tapi beneran gak sih Kalau gempa itu Dibilang teguran dari Allah Ya betul Teguran untuk siapa Al-Quran alih-alih Memperdebatkan ini Ujian ataupun azab Justru Al-Quran Lebih banyak Menjelaskan tentang hikmahnya Seperti tadi Yang ayat terakhir Menyebutkan Bahwa Allah Tidak mengadab Daripada suatu penduduk negeri Ataupun suatu negeri Sedangkan Penduduknya masih berbuat baik Nah berbuat baik Di sini ternyata Bukan hanya Daripada berbuat baik Kepada Allah Tapi berbuat baik Kepada sesama manusia Maka hikmahnya adalah Termasuk menegur Pemerintah Menegur masyarakat Bagaimana hubungan kalian Ada gak saling Komunikasi Ada gak masyarakat Melaporkan kepada Pemerintahnya Ada gak pemerintahnya Peduli kepada masyarakatnya Nah ini yang ditegur juga Sama Allah Masya Allah Jadi buat jamaah islami tindah Ini juga harus paham ya Berbuat baik Ini maksudnya berbuat baik ya Berbuat baik Menegur mungkin Mengingatkan Mengingatkan Jamaah Kita lanjut lagi Masya Allah Nah sekarang pertanyaannya Nah ini buat jamaah islami tindah Yang mungkin Mohon maaf sebelumnya Yang mungkin sedang sekarang Terjadi musibah Ya Ada yang bilang gini Gimana mas Fadli hukumnya Kalau terjadi musibah ini Kita malah minta bantuan Kepada orang lain Atau mungkin kita bahkan berharap ya Berharap bantuan dari orang lain Apakah ini Termasuk keajaiban yang ke enam Nah kita tanya sama guru kita Bimaki Foto Bimaki Bismillah Izin Ustaz Nur Maulana Ustaz Mas Fadli Ustaz Syam Bismillah Subhanallah Maha Suci Allah Yang telah mengumpulkan kita Di tempat ini Semoga Seperti ini Allah kumpulkan Di dunia ini Seperti ini juga Kelak Allah kumpulkan Kita di sorganya Amin Ya Rabbah Amin Subhanallah Bolehkah ketika mendapatkan musibah Lalu kita Meminta pertolongan Kepada manusia Atau kepada makhluk Ya boleh-boleh saja Namun Setelah bersandar Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini terkadang Allah di nomor duakan Lalu makhluk Di nomor pertamakan Kenapa? Karena dalam hadith Begitu jelas sekali Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menasihati kepada Ibn Abbas Dengan kalimatnya Yang sangat indah Ihfadillah Ihfadzuka Ihfadzillah Tajirhu tuju'ahak Lalu ada kata-kata Ihda sa'alta fas'alillah Wa idha sta'inta fas'ta'in billah Ini kata-katanya Iya Kalimatnya Ihda sa'alta fas'alillah Jika engkau punya keinginan Punya hajat Punya cita-cita Maka minta kepada Allah Wa idha sta'inta fas'ta'in billah Lalu apabila engkau ini Berada dalam mendapatkan musibah Ataupun kesulitan Maka minta tolonglah kepada Allah Ini gambaran yang sangat luar biasa Terkadang ketika mendapatkan peristiwa Lalu kita ini malah berharap bersandar kepada makhluk Dan itu yang membuat Allah ini tidak senang Apapun yang terjadi Laporkan dulu kepada Allah Ya Allah kami dapat musibah Begini dan begini Lalu berusaha bagaimana caranya agar bisa selamat Seperti halnya Kalau lihat dalam tayangan Beberapa tayangan yang gempa di Turki sana Berada di dalam Subhanallah yang ada di atas itu kan Menyatakan Yang ada Tolong teriak Tolong teriak Kedengeran gak di bawah Akhirnya yang di bawah itu teriak Saya disini Saya disini Tolong Tolong Kenapa Itu bagian daripada usahanya Namun tetap hatinya ini Terikat dan terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Usuikum wa iya ya nafsi bitakwallah Kalimat yang sangat indah Siapakah ini firman Allah Dengan mengatakan Kalimatnya Siapa yang dapat mengabulkan Semua permohonan Saat anda kesulitan Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalimat yang sangat indah Berarti Lihat Siapapun Di antara kita Ketika melihat kisahnya para nabi Dalam kesulitan apapun Tetap saja Hatinya terpaut dengan Allah Nabi Ibrahim saat Dilemparkan ke dalam api Meminta kepada Allah Hasbunallah Ni'mal wakil Ni'mal maulah Ni'mal nasir Bagaimana Seorang nabi ketika diperut ikan Tetap saja Nabi Yunus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Musa saat dikejar oleh Fir'aun Tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa menyampingkan daripada Yang namanya syariat Ini dia Usuhikum wa iya ya nafsi bitaqwallah Boleh kita meminta bersandar kepada manusia Setelah meminta dan mengadukan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Anak sakit Laporkan dulu kepada Allah Bawa ke dokter Subhanallah Iya Jangan sampai mengatakan Tenanglah kalau sudah dibawa ke dokter sana Aman Tidak seperti itu Tapi yang jelas dengan mengatakan Usuhikum wa iya ya nafsi bitaqwallah Sampaikan dulu apapun peristiwanya Sampai Puntan Bukan hanya kesedihan Tapi tolong kebahagiaan pun Laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan pandai kita berbicara dalam kesedihan Kepada Allah Tapi pandai membicarakan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam Masya Allah Abi ini bikin kita jadi tersinggung ya Kadang-kadang kita kalau misalnya anak sakit apa segala macam itu Udah bawa ke dokter aja gitu Nggak bilang dulu, nggak cerita dulu sama Allah Harusnya kita cerita dulu sama Allah Sampaikan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Makasih banyak Abi Sampai-sampai Udah mengingatkan kita semuanya Nah sekarang kita lanjut lagi nih Buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah Ya Ini kita bicara masalah tentang keajaiban musibah yang ketujuh Nah yang saya dengar ini adalah dengan berzikir khusus nih Berzikir ya Berzikir tapi kita belum tahu nih Berzikirnya apakah ada amalan khusus zikirnya Atau mungkin ada zikir-zikir tertentu yang kita amalkan pada saat kita kena musibah Ustaz Syam Baik Sampai-sampai Serta guru-guru kami yang dimilakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau berbicara tentang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita diminta untuk berzikir mengingat Allah dalam keadaan apapun itu Dan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun sedang berbaring Artinya dalam keadaan apapun itu kita jangan sampai untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya dalam surah as-safat diceritakan tentang dhunun Tentang Nabi Yunus alaihi salam Yang mana Nabi Yunus ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ataupun diberikan hikmahnya kepada kita Dengan mengatakan kata Allah Subhanahu wa ta'ala Seandainya dia tidak termasuk sebagai orang yang musabihin Orang yang bertasbih Maka dia akan senantiasa fi batunihi Akan senantiasa berada di dalam perut ikan Ila yaum yuba'athun Sampai hari kiamat Subhanallah Maka kalau dikatakan zikir khusus ketika tertimpa musibah Ataupun terjadi gempa bumi Maka yang pertama adalah tasbih Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Menceritakan Nabi Yunus alaihi salam Minal musabihin Termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tasbih itu banyak Ada Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Ada yang lengkap Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Ada tasbih yang kita baca ketika salat Subhanallah wa alhamdulillah wa bihamdih Ketika sujud Subhanallah wa alhamdulillah wa bihamdih Yang jelas bacaan Subhanallah Menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Dari setiap perasangkah kita Daripada setiap kekurangan manusia Maka adalah termasuk daripada tasbih Karena Nabi Yunus seandainya tidak bertasbih Maka ila yaum yuba'athun Sampai hari kiamat berada di dalam perutnya ikan Itu yang pertama Yang kedua Zikir apa yang pantas untuk kita bacakan ketika terjadi musibah Badan aku la'udzubillah minasyaitanirrojim Dan tidaklah Tuhanmu akan mengadabmu Sedangkan engkau dalam keadaan bermohon ampun Ataupun beristighfar Berarti kalau yang pertama adalah Subhanallah Yang kedua adalah istighfar Ada astagfirullahaladzim Ada yang paling singkat Astagfirullahaladzim Yang paling singkat Astagfirullahaladzim Tambah lagi Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih Tambah lagi Astagfirullahaladzim Zikir apalagi yang kita baca ketika tertimpa musibah Tentu saja yang khusus tentang musibah ini Dalam surah Al-Baqarah Ba'dan aku la'udzubillah minasyaitanirrojim Alladzina idha asabat hum musibah Qalu inna lillah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ucapan istirja Atau pengembalian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inna lillah Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita yang memiliki Tentu kita akan merasa sedih Kalau motor kita yang hilang Kita akan sedih Berbeda dengan motor orang lain yang hilang Kalau motor orang lain yang hilang Kita mungkin akan merasa sedih Tapi gak sesedih Kalau kita memiliki sendiri Maka kita yakin Bahwa bukan milik kita Yaitu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala Tasbih Istighfar Kemudian istirja Inna lillahi wa inna raji'un Inna tiga mikir Yang kita baca ketika tertimpa musibah Wallahu ta'ala Terima kasih banyak Ustaz Syam Salam-salam Mas Fadli Apa sih? Ustaz Maulana Bisa berdiri sebentar Kenapa? Saya mau kasih tau Kenapa mau batu segala? Ustaz Maulana yang dirahmati Allah Masya Allah luar biasa Nah ini yang kita omongin Musibah ini gak sedikit Yang namanya kita ini manusia Ini dikasih kesempatan kedua sama Allah Berbeda dengan batu ini ya Jemaah Batu ini udah dikasih kesempatan pertama Gak akan pernah dikasih kesempatan kedua Kalau kita manusia Tidak seperti batu Yang namanya manusia Masih Allah kasih kesempatan yang kedua Bukan begitu bukan? Si paling benar Oke kalau begitu Eh seksi tuh? Seksi ini? Boleh Ashabillah Gira yang tadi ada apa Ada tausia lanjutan Makanya Subhanallah Ya udah Jemaah Jangan kemana-mana Karena keduanya Lagi out frame Tetap di Samitu Indah Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Insya Allah Kita kejar dimana Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa